Oke, kali ini saya akan mereview paket kiriman dari online shop berupa game konsol 3 in ya, 400 in, in 1 ratio FC class, Game Boy warna merah harganya Rp. 82.500 Oke, langsung saja berhubung kita cari nostalgia di libur panjang ini kita akan melihat game-game masa lalu ya ini tahun 2019, bentar lagi juga masuk 2020 nah ini game masih relevan gak buat dimainkan di tahun 2020 nanti Oke, sup game box 400 in, 1 jadi keterangannya ini ada 400 game di game box ini Oke, yang pertama ini ada konsol PC HP kabel buat ke TV ya DC kabel buat nge-charge, user manual ada paket manual usernya Oke seperti ini tampilan bawahnya tp out, adapter in, power di atas reset game, game key, row key, volume, select star di bawah mungkin gitu saja Nah, keterangannya digital game system, ini menggunakan LCD 3 in console slim, portable and trendy, digital multi platform device Oke Nah, jadi ini bisa di-charge ulang ya menggunakan baterai BL5C kalau kesalah ya Oke Kita buka saja Review pakai satu tangan ya Satu tangan lagi Buat pegang kamera Kenapa susah-susah gak pakai tripod Ya Pengen aja gitu ya Biar Agak Ada sensasi baru gitu Nah, ini Oke Dalamnya ada Api kabel Nah, ini buat nyolokin ke TV Nanti kita Coba langsung ke monitor ini Atau besok lah Kita review Untuk ini ada Buat charger USB chargernya Nah, ini yang saya Katakan Kosong Menggunakan baterai Isi ulang ya BL5C 1020 mAh Oke Sudah include di dalamnya Ada user manual Seperti biasa Ini Oke Oke Bahasa Inggris Oke Dan Terakhir ini Berupa konsol game-nya Game Boy Disini ada On-off-nya disini Sebelah sini Atas Kemudian ini ada Buat Dargernya Ini buat Disambungkan ke TV ya Seperti ini Kita buka Ini tempat Baterainya Sama seperti HP-HP Oke Kita coba dulu Masih ada gak Baterainya ini Atau Harus Harus di charge dulu Mudah-mudahan sih bisa ya Oke On-off-nya ada di atas Ini posisinya Off Jadi kita geser saja Ke sebelah sini Oke Ada suaranya Select Bahasanya Mau bahasa apa nih Cina Apa Inggris Oke Kita Select Disini Oke Oke Nah Ini Ketika Yang Mau Tahu Game apa aja sih Disini Kok harganya Murah Tetapi Ada Dikatakan 400 game Ini game-game Retro Kita ya Jadwal Kalau anak Millenial Seperti Saya yang Kelahiran Tahun 90-an Ini Sering Mainkan ya Super Mario Mario 14 Mario 3 Dr. Mario Mario Bros. Dr. Contra Contra Post Contra Kage Jacksell Rush and Attack Adventure Island Nah Seperti ini Oke Kira-kira Mau Dites Sekarang Atau Mau Lihat dulu Semua ini Game apa aja Yang ada di dalam Oke Saya tunjukin dulu Semua Game-nya ya Mungkin rekan-rekan Kalau Anak-anak yang Sekarang jarang memainkan Ini kalau di jaman dulu Game-game seperti ini Biasanya ada di PS1 Sekarang Sekarang 2019 Ya udah ada PS4 kan Jadi Game-game seperti ini Sudah Banyak Ditinggalkan Penggunanya Ya Bagaimana lagi Perkembangan zaman Kemudian Bagi Rekan-rekan Milenial Atau Yang kelahiran 80-an Sering lah Menggunakan Game-game Seperti ini Oke Terhubung panjang juga ya Game-game Disini Langsung saja gitu ya Kita coba Pemainkan Satu Aja Nah Contohnya ada Ini Tetris Tetris 2 Biasanya ya Oke Ini Player 1 Atau Player 2 Corporate Versus Computer With Computer Oke Kita satu orang Aja Levelnya Mau dari level mana Oh Bisa langsung ya Suaranya juga ada Handicap Select 0 3 Oke Single Tagging suka Main Go Blade ya Nah Seperti ini Jadi Kalau game-game Gaman dulu gitu Seperti ini ya Nah Nah Jadi Apa Fungsi Kanan-kiri Boleh Bisa Nah Seperti itulah Kalau Cepat Turunnya Seperti itu ya Jadi Ini Game yang Bisa dimainkan Satu Tangan Oke 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 Mau Cek lagi Yang lain Oke Nah Sebegitu Oke Nah Ini Kalau Mau Cari lagi Oke Kita Select Setara Super Mario Kita coba ya Kenapa Super Mario Dipilih Menjadi game pertama Ketika tahun 90-an itu Super Mario Dan awal-awal tahun 2000 Sangat booming ya Game ini sangat Ini game Kepat 400 Spinball Super Mario Disini Oh Jadi Bisa nih Langsung ke Next level Ke selanjutnya Ini ada Buat Langsung ke Belakang Dari satu Oke Kita mulai Mau Satu Oke Nah Tiga kali Nyawa Kering ya Ini Buat Loncat Ini 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 Loncat Kecil Ini Loncat Tinggi Oke Nah Oh Jadi Ini Musuhnya Nah Seperti Itulah Demi game Susah ya Kalau game ini Dimainkan Satu Tangan Nah Seperti itu Mungkin itu saja Review Gameboy Ini Sangat Bermat Nah Disini ada Indicator Baterai Kayaknya Baterai Ataupun Lampunya Cuma Satu Nah Ini Ada Volume Nah Volume Nya Bisa D Keraskan Disini Ada Sound Nya Disini Ya Kalau Mau Hemat Baterai Sih Saya Saranin Silin Aja Oke Kalau Dari Saya Untuk Harga Dari 80 200 Sudah Termasuk Ongkos Kirim Ini Ini Recommended Banget Sih Bagi Rekan Rekan Yang Mau Nostalgia Atau Rekan Rekan Yang Belum Pernah Merasakan Game 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 Dulu PS1 Ini Game Game Di PS1 Atau Di Game Box Ataupun Di Konsol Konsol Yang Tahun 90 2000 Awal Seperti Inilah Untuk Ukurannya Lumayan Kecil Ini Layarnya Besar Banget 3in Nah Dengan Kamera Pocket Pun Ukurannya Hampir Sama Nah Sebesar Kamera Pocket Oke Kalau Di Keyboard Ya Sebesar Keyboard Itu Saja Mungkin Review Game Boy Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Melihat Dan Bernostalgiaan Kembali Bersama Saya Rani Padillah Bagi Yang Pernah Beli Game Boy Serupa Bisa Komen Di Bawah Ini Harganya Berapa Adakah Yang Lebih Murah Daripada Saya Yang Dapatkan 82.400 Termasuk Ongkos Kirim Itu Saya Estima Untuk Ongkos Kirinya Yang Saya Kenakan Itu 7.500 Dari Jakarta Ke Ciamis 7.500 Nah Disini Juga Ada Oh Jadi Dikeluarkannya Berapa Berapa Gitu Ya Tapi Tidak Di Checklist Ini Garansi Ya Oke Itu Saja Jangan Lupa Like Kalau Suka Dislike Aja Kalau Kira-kira Kurang Bermanfaat Comment Kalau ada Yang mau Ditanyakan Nanti Akan Saya Review Juga Ini Ada Kabel Apinya Ke TV Atau Ke Monitor Kabelnya Lumayan Panjang Ada Mungkin Setengah Meter Sip Terima Kasih Dan Nanti Saya Akan Review Kembali Beberapa Hari Pemakaian Baterainya Awet Apa Enggak Terima Kasih Yuk Assalamualaikum Goodbye